Mata terbaru dari PT SPB itu soal long weekend khususnya jumlah penumpang ataupun jadwal petang-petang, gimana? Ya, jadi memang pada momen libur panjang akhir pekan kali ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya bagi penumpang WUSH dimana pada hari Rabu saja penumpangnya mencapai lebih dari 20 ribu. Kemudian kemarin di hari Kamis penumpangnya mencapai sekitar 20 ribu. Nah, jadi itu ada peningkatan sekitar 30 persen dibanding hari-hari biasa diluar libur long weekend. Nah untuk hari ini sendiri, pantauan tadi pagi ya, tiket yang sudah terjual itu sekitar 13.000 tiket untuk berbagai tujuan. Padahal sampai dengan pagi ini sudah sekitar 3.000 penumpang yang kita berangkatkan dari Halim menuju Padelarang maupun Tegaluar. Jadi memang kami melihat ada peningkatan yang cukup tinggi, di mana banyak masyarakat yang berlibur atau kembali ke rumah, ataupun untuk mencoba menggunakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, KCC sudah mengoperasikan sebanyak 48 perjalanan WUS per hari atau sekitar 28.000 tempat duduk yang kita sediakan. Jadi di mana dalam 48 perjalanan itu, 24 dari Halim, 24 dari Halah Petegaluar maupun Padelarang. Sehingga pada jam sibuk, jadwal antar kereta cepat WUS itu sekitar 30-40 menit, yaitu di pagi dan sore hari, sehingga masyarakat memiliki banyak alternatif untuk bepergian menggunakan kereta cepat WUS. Ini sebenarnya mayoritas penumpang itu pada turun di mana sih Mas? Jadi memang dari arah Halim ya, sebagian besar sekitar 70-80 persen penumpang itu turun di Padelarang dan melanjutkan perjalanan dengan KA Fider menuju stasiun Bandung. Karena memang destinasi utama ya, pengguna WUS ini menuju stasiun Bandung. Memang ada yang turun di Tegaluar, ada juga yang turun di Padelarang langsung keluar, tapi berdasarkan pantauan kami memang paling banyak itu penumpang turun di stasiun Padelarang, melanjutkan feeder ke stasiun Kota Bandung. Terakhir ini Mas ini kan untuk menanggapi long weekend kan pasti kan butuh operasional yang cukup dan lain sebagainya. Tapi kalau dari PT KCC ini ngidain posko-posko gitu gak sih atau fasilitas yang lain, khususnya long weekend ini? Ya, jadi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang ya, kami sudah menyediakan menambah petugas posko dari internal untuk melayani penumpang, kebutuhan informasi maupun pelayanan mengatur kelancaran. Kemudian juga kami menyediakan customer service mobile bagi penumpang yang ingin menanyakan bagaimana terkait layanan WUS ini sendiri, sehingga diharapkan tidak ada kebingungan dan lebih mudah saat menikmati seluruh layanan WUS ini. Mas, sorry Mas, ada simbawan mungkin Mas? Ya, untuk penumpang yang ingin menggunakan kereta cepat WUS agar membawa barangnya sesuai ketentuan, yaitu maksimal 20 kilo, kemudian barangnya tidak terboleh terlalu banyak, yaitu cukup 3 barang saja karena tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh penumpang kereta cepat WUS. Selain itu yang diutamakan adalah penumpang sebaiknya datang 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Karena apa? Karena gate stasiun kami ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. khawatirnya jika di bawah 5 menit penumpang akan terburu-buru untuk ke peron karena stasiun kami yang cukup luas, ada naik tangga, turun tangga lagi untuk di stasiun tertentu sehingga dapat membahayakan keselamatan penumpang itu sendiri. Dan di masa long weekend ini khawatirnya juga ada kemacetan di jalan raya, jadi sebaiknya sudah diperkirakan jam berapa tiba di stasiun. Saya dengan Rosinta, ini sepupu saya Tuti sama kakak saya Eti. Iya, ke Bandung dong, mumpung libur panjang. Biar lebih cepat nyampainya, kita lebih cepat makan-makannya. Iya, betul, betul. Iya, benar. Karena kan kita cuma satu hari kok, besok udah pulang. Jadi biar cepat. Masih banyak acara soalnya nih. Maklum, ibu-ibu banyak acara nih. Tujuan mana tujuan? Kita nginep di Hotel Pullman, terus ada mau jalan-jalan kuliner. Turun di mana? Turun pada larang. Pada larang, kretan api tidur? Iya, betul, lanjut. Sehari doang ya? Sehari. Ini kan banyak masyarakat, ini kan long weekend ya. Masih kan pengen ada momen contohnya. Harapannya mungkin di long weekend ini apa? Ya, kayak beginilah. Iya. Tapi kayaknya jalan-jalan. Jalan-jalan. Happy-happy. Happy-happy. Sehat-sehat. Ibu siapa tadi? Rosinta. Rosinta. Ya. Oke, saya Inge. 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 Oke, mbak. Saya lihat tadi lagi nunggu lama banget, itu mau ke mana sih, mbak? Mau ke Bandung. Jalan-jalan-jalan aja. Berapa hari kesana? Rencana sih PP. Nanti malam balik lagi ke Jakarta. Oh, malam balik lagi, iya? Iya. Kenapa sih harus meneris stasiun PT Cepat gitu? Kan banyak banget tuh, mode transportasi jauh, kayak bis, lah stasiun yang terlalu jauh. Kenapa meneris WUS? Penasaran aja sih, karena kan baru ada. Terus katanya cepat. Dah, itu aja sih. Jadi faktor waktu juga ya? Iya, pah. Mungkin ada harapan, Pak. Ini kan low-winkan pas yang orang pengen senang-senangnya. Harapannya kalau begininya apa? Harapannya? Apa ya? Apa dong? Mau gambar? Juga berkesan lah atau gak pulangnya lebih cepat? Juga cepat kita. Apa ya? Oke, oke. Gak apa-apa. Amat siapa? Pada. Turun di stasiun apa? Pada larang. Nanti menggunakan? Apa sih, feeder ya? Iya, jadi dari pada larang ke feeder. Habis itu feeder turun di stasiun Bandung. Pemirsa di hari long weekend, situasi di stasiun Halim Jakarta Timur terpantau, begitu padat oleh sejumlah calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan untuk wisata di arah Bandung. Dan kepadatan terlihat di area tiket, baik itu di area tiket nomor 1 dan juga nomor 2, di mana tempat terjadi antrian yang begitu mengular hingga 10 baris lebih. Dan sementara di area nunggu juga tampak padat, sehingga ini bisa disimpulkan akan diprediksi mencapai lebih dari 20 ribu orang yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Halim pada saat ini. Dan berbicara mengenai data, hari ini akan sudah diberangkatkan 3 ribu orang dari sekian 17 ribu tiket yang sudah terjual, artinya angka ini akan tetap terus bertambah sirin dengan proses penjualan tiket yang masih berlangsung hingga saat ini, baik itu secara on the spot ataupun secara online. Dan PT KCI juga menghimbau agar masyarakat yang ingin melakukan keberangkatan di stasiun Halim menggunakan kereta api cepat, bisa segera datang lebih awal 30 menit, hingga untuk menghindari adanya keterlambatan bagi mereka yang ingin melakukan liburan di stasiun Halim Jakarta Timur. Dari Jakarta, Syah Reza Zanski, AD Supriyatna, INews melaporkan. Dari Jakarta, Syah Reza Zanski, AD Supriyatna, INews melaporkan. Dari Jakarta, Syah Reza Zanski, AD Supriyatna, INews melaporkan. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati